Halo teman-teman semuanya di video kali ini kita akan bahas 7 saham yang harganya 100 ribuan yang bisa kita koleksi di saham Indonesia tahun 2022 ini Sebelum kita lanjut pembahasannya, tonton iklan yang satu ini Halo semuanya, mau tahu cara menghasilkan uang internet dari trading? Caranya 1. Memuasai ilmu The Power of Technical Analyst dari Koinspirasi Academy yang sudah terbukti bisa membuat teman-teman kita profit di grup Koinspirasi Academy Nah bayangkan jika teman-teman semua bisa memuasai The Power of Technical Analyst, bisa profit setiap hari, bisa menghasilkan setiap hari hanya dari rumah saja Jika teman-teman bisa memuasainya, bisa seperti saya, yang modal 3 dolar jadi 40 dolar, yang modal 100 ribu jadi 1 juta setengah dalam 1 kali trading Atau seperti orang yang ada di grup saya, Koinspirasi Academy, modal 150 ribu kurang dari 1 minggu jadi 4 juta Di akhir video saya akan tunjukkan beberapa profit dari teman-teman Koinspirasi Academy Jadi, miliki sekarang juga WhatsApp saya, namanya Andri Budiman, S, Sep, dan Chat Kan saya mau belajar Teman-teman akan dibimbing dari nol sampai bisa menganalisa, sampai bisa trading Kita juga berikan gratis akses grup dan gratis mentoring lewat Google Meet atau Zoom Meet Oke, tunggu apa lagi dan ini dia profit dari teman-teman kita setiap hari Baik teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Andri Budiman Di Koinspirasi Digital, kita akan bahas 7 saham yang bisa dikoleksi dengan harga cuma 100 ribuan Teman-teman, buat teman-teman semua yang nggak tahu beli saham di mana, teman-teman bisa beli saham di Ajaib Aplikasi Ajaib yang bisa di-download langsung di link yang sudah saya siapkan di komentar Cek aja komentarnya, klik linknya, daftarkan diri teman-teman semua dengan mendaftar lewat link itu Teman-teman juga bisa mendapatkan saham gratisan Ya, syaratnya adalah isi data diri dan buka rekening RDN Oke teman-teman, kita lanjut 7 saham yang akan saya bahas Yang pertama adalah Bank Jatim Saham Bank Jatim atau BJTM atau BPD Jawa Timur Harga 1 lotnya sekitar 78 ribuan saat video ini dibuat Ketika video ini dibuat Yang menarik adalah saham BJTM ini valuasinya cukup murah teman-teman Karena price earning rasionya hanya sekitar 7 kali Dengan dividend yield yang bahkan bisa lebih dari 6% Gila, 6% dan buat yang belum tahu Bank Jatim ini merupakan salah satu bank pembangunan daerah Yang ada di Indonesia dan khususnya mereka di kantor pusatnya ada di Jawa Timur Ini adalah gambaran kinerja BJTM di belakang ya Sampai tahun buku 2020 Net profit dari BJTM ini masih terus meningkat Jadi dia secara bisnis terus bertumbuh Dan kalau kita lihat kinerja sampai dengan September 2021 Secara years on years pun masih naik Dan kita perkirakan laba BJTM tahun buku 2021 akan tetap naik Dan menjadi satu keunggulan dari saham ini teman-teman Dan kalau kita lihat dari sisi return on equity Ataupun return on asset untuk bank BJTM ini Ya Bank Jatim Ini juga tergolong cukup baik Karena ROE bisa di atas 15% Dan return assetnya pun dia saat ini sekitar 1,7% Kalau dilihat rata-rata dalam 5 tahun terakhir Secara fundamental menurut kita cukup bagus teman-teman Ini adalah artikel yang saya tulis di segala bisa Magic.blogspot.com Linknya ada di komentar langsung klik aja teman-teman Kalau mau baca lebih lanjut disana Yang kedua adalah Bank BJBR Saham BJBR ini satu lembannya itu sekitar 1.400an Pada saat video ini dibuat teman-teman Dan bisa dibeli satu lotnya sekitar 140 ribuan Nah sama seperti Bank Jatim Bank BJBR ini merupakan salah satu bank daerah Yang kalau ini berasal dari Jawa Barat dan Banten Tentunya Nah kalau kita lihat sampai dengan tahun buku 2020 Untuk kinerja BJBR ini masih terus bertumbuh Bahkan di tahun buku 2020 Mereka masih mampu mencatatkan pertumbuhan Dan profit 8,25% Gila Dari tahun 2019 Dan kalau kita lihat sampai dengan kuartal 3 2021 Labang mereka pun masih terus bertumbuh Secara years on years Jadi secara kinerja BJBR ini juga tergolong baik Apalagi untuk ukuran bank daerah Nah kalau kita compare dengan BJTM Tadi untuk ROE ini ternyata bisa lebih tinggi Kalau lihat dari data 12 bulan terakhir Mana tadi Sementara untuk return on assetnya memang lebih kecil Kalau dari BJTM Namun kalau menurut kita fundamental BJBR Juga tetap menarik untuk dipertimbangkan Yang ketiga Sido muncul Yang ketiga adalah saham Sido atau Sido muncul Satunya bisa dibeli dengan harga sekitar 95 ribuan Atau 950 ribuan per satu lotnya Ketika artikelnya dibuat teman-teman Yang pagi ini pada saat videonya dibuat sama aja Nah ini adalah salah satu saham konsumer terbaik di Bursa Epek Indonesia Menurut kami valuasinya memang price earning rasionya cukup tinggi Yaitu mencapai 22 kali Karena ini cukup umum untuk perusahaan-perusahaan konsumer Sido muncul ini dikenal sebagai produsen dari produk-produk legendaris Seperti Tolak Angin ataupun Kukubima Energy Namun mereka juga punya banyak produk lainnya Yang menarik adalah sampai tahun buku 2021 Laba Sido itu masih terus tumbuh dengan cukup pesat Atau cukup kencang Mereka bahkan bisa membukukan laba lebih dari 1 triliun Di tahun buku 2021 Gila labanya 1 triliun dong Yang mana pertumbuhan revenue dan laba dari Sido ini Sudah terjadi dalam bertahun-tahun terakhir Lihat grafiknya Sido muncul Teman-teman tadi teman-teman udah lihat grafiknya 5 tahun belakangan ini gila Nah ini sangat buli sekali Ini enak banget buat teman-teman yang masih muda-muda Udah mengenali saham dan teman-teman bisa mulai investasi Belajar di saham Tadi ke berapa? Keempat ya Sekarang ke Oh tadi ke 3 ya Sekarang ke 4 Oke sekarang ke 4 itu MTDL atau metrodata Yang ke 4 adalah saham MTDL atau metrodata elektronik Ini di 1 lotnya bisa dibeli dengan harga cuma 66 ribuan Ketika artikel ini dibuat Ya price earning ratio nya 18 kali Dengan dividend yield sekitar 1% Jadi kecil banget Dividend nya Tapi gak semua saham memberikan dividend ya teman-teman Tetapi secara fundamental perusahaan teknologi ini menurut kita cukup baik Dan bisa dipertimbangkan teman-teman Ini adalah kinerja sampai dengan tahun buku 2020 secara umum net profit dari MTDL ini masih terus bertumbuh Nah naik dari waktu ke waktu Namun kalau kita lihat untuk di kuartal 3 2021 itu memang terjadi penurunan secara years on years Tapi kalau kita lihat tren secara panjang dalam bertahun-tahun terakhir kinerja MTDL ini masih terus bertumbuh Nah kalau kamu ingin tahu dari mana sumber pendapatan MTDL itu mayoritas datang dari penjualan perangkat keras Kemudian disusul dari segmen perangkat lunak dan mereka juga punya jasa ataupun service yang berkaitan dengan bidang teknologi Kalau tertarik mungkin kamu bisa juga explore saham MTDL ini dan MTDL ini merupakan salah satu saham teknologi yang menurut kita cukup menarik ya teman-teman di Indonesia Karena tidak banyak saham teknologi yang menarik ya Oke lanjut JRPT Jaya Real Property yang kelima Saham JRPT ataupun Jaya Real Property saham yang bergerak di bidang atau sektor property Satuannya bisa dibeli dengan harga Rp50.000 ya Satu lotnya maksudnya ketika artikel ini dibuat Nah JPRT ini merupakan perusahaan property yang mengembangkan banyak proyek-proyek Mulai dari pembuatan untuk hotel, untuk perumahan tentunya sampai mereka juga punya investasi di bidang jalan tol Wow dan berbagai investasi lainnya Secara kinerja sampai dengan tahun buku 2020 JRPT ini memang mengalami penurunan seperti yang banyak dialami oleh perusahaan property lainnya Namun menurut kita untuk kinerjanya masih tergorong cukup baik Untuk JRPT di tahun 2021 pun seperti umumnya saham-saham property lain mereka masih punya tantangan Karena sedang pandemi teman-teman kinerjanya pun masih mengalami penurunan untuk sektor property ya Semua property memang lagi dihantam Namun yang menarik adalah kalau JRPT ini mereka punya track record pembayaran dividend yang panjang dan konsisten Bahkan yield dividend dari JRPT itu termasuk tinggi Terutama kalau kita compare dengan saham-saham property lainnya Jadi kalau kamu mencari saham-saham murah yang bergerak di bidang property Mungkin JRPT bisa dipertimbangkan Apalagi kalau misalkan jadi endemi nantinya Property ya auto naik ya teman-teman Pasti auto naik Yang keenam adalah saham dari power Yaitu Cikarang Listrindo Ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga cuma Rp64.000an Ketika video ini dibuat Walaupun memang dari segi grafik harga saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam bertahun-tahun terakhir Namun seperti umumnya Kaida Value Investing Kita justru mengincar peluang dari saham-saham yang murah seperti ini Yang banyak banget mem Untuk Bitcoin ya Yang kalau Bitcoinnya di Rp50.000an orang pada beli Sekarang Bitcoin Rp37.000an orang pada mundur Gak ada yang beli Nah itu kebalik ya teman-teman Nah untuk Cikarang Listrindo ini merupakan produsen listrik yang listrik itu dijual ke PLN Ataupun juga ke kawasan industri kalau kita lihat kinerjanya di tahun buku 2020 memang anjok cukup drastis Kalau kita lihat karena dari segi pendapatan ataupun laba bersih mengalami penurunan yang signifikan Namun berita baiknya adalah di tahun buku 2021 kinerja dari power ini sudah membaik kembali Bahkan mereka di kuartal 3 2021 itu sanggup menciptakan kenaikan yang cukup signifikan secara years on years Jadi secara fundamental kinerganya masih tergolong baik kalau menurut kita ya teman-teman Nah ini gambaran untuk penjualan dari Cikarang Listrindo Itu memang mayoritas listriknya dijual untuk pabrik-pabrik Ataupun kebutuhan bisnis yang ada di kawasan industri Kemudian sisanya juga dijual ke PLN teman-teman Jadi intinya bisnis mereka itu adalah bisnis yang memproduksi listrik Tentunya untuk dijual klien-kliennya mereka Wah listrik akan terus naik sih harusnya Harusnya ya kita nggak tahu Nah yang menarik adalah Cikarang Listrindo ini merupakan salah satu saham dengan track record dividend yang menarik Bahkan yield dividend cukup tinggi Jadi kalau kamu cari saham yang terjangkau Harganya yield dividend tinggi ini mungkin bisa jadi salah satu jawabannya Yang terakhir adalah yang ketujuh E-CAD Teman-teman ya saham E-CAD E-CAD Dharma International ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga cuma sekitar 140 ribuan Ketika artikel ini dibuat untuk yield dividend dari E-CAD ini sekitar 3,1% Memang tidak setinggi seperti power atau BJM tadi Namun ini juga tetap bisa dipertimbangkan teman-teman Ini merupakan produsen dari Pita Perkat dengan mereka Deimaru tentunya ya Dengan merek Marai Deimaru Dan ini gambaran kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir Sayangnya memang di tahun 2020 mereka mengalami penurunan pendapatan Tapi di sisi lain justru net profit atau laba bersih dari E-CAD Dharma ini mengalami kenaikan Walaupun ini saiznya masih kecil ya teman-teman Market capnya kurang dari 1 triliun Namun secara kinerja dan pundang minta menurut kita juga tergolong baik Ini adalah kinerja E-CAD ya Di September 2021 secara net profit mereka juga masih mengalami pertumbuhan teman-teman Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau beli saham Mau belajar saham gunakan aplikasi yang namanya Ajaim Linknya ada di komentar dan di deskripsi Teman-teman bisa langsung klik daftar di sana Isi data diri, buka rekening Teman-teman bisa mendapatkan saham gratis Sampai ketemu lagi di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!